hai oke teman-teman di video kali ini saya mau service kipas angin merek Miyako ya kipas angin berdiri nih yang 16in ya pas ini mati total ya enggak ada kehidupan sama sekali ya ayo kita simak cara servisnya ya pertama buka dulu ya ini bau belakang ya semuanya ya Nah ini guys ya penampakannya ya kita periksa pakai apometer ya ini jalur kabel itu ya jalur kabel kan ada dua ya kabelnya biru sama coklat itu ya jadi kita periksa dulu dari kabel kita cari dulu kabel yang itu ya yang langsung ke stop kontak ya yang langsung bersaklar ini sudah diketahui kabelnya ya nyambung ke timmer ya yang warna biru ya ini guys ya masih nyambung ya ya berarti ini bisa nyambung ya nggak bisa nyambung keras pinah ke yang nomor satu menyambung juga ya masih bagus ke nomor dua masih ada hambatan juga ya bagus ya yang nomor tiganya juga masih bagus ya berarti ini positif ini piusnya ya yang putus ya piusnya nyambung ke kabel yang warna hitam dari listrik PLN ya nah ini kabel hitam ya piusnya jadi nyambung ke kabel hitam nah caranya begini guys ya gampang sekali ini ya asal hidup aja ini ya enggak tahu awet enggaknya ya yang penting kibas angin hidup kita bongkar ini ya nih kabel ini ya dalamnya kan ada lima ada empat kabel ini ya kita ambil kabel yang warna hitam ya nah ini ya tinggal keluarin kabel warna hitam ya terus kita buka sedikit kulitnya ya supaya dalamnya kelihatan terus kita tambahin kabel tambahan ya nih guys ya disambung aja langsung ya kita tes satu ke kabel hitam satu lagi ke salah satu kabel kapasitor ya saja dulu yang mana aja lah terserah itu mah pokoknya kalau putarannya udah benar ke kanan gitu berarti benar kabel itu ya kalau salah berarti tinggal di tuker yang satu lagi kita tes ini ya ini kita tes ya hidup nggak ini ya Alhamdulillah hidup guys ya cuman ini putarannya putaran berlawanan arah jarum jam ya jadi ke kiri ini salah ini ya kita tuker lagi ke yang kabel yang satu lagi ya kipas normalnya muternya ke searah jarum jam ya ke kanan gitu ya ini dari depan lihatnya ini kan dari belakangnya dari depan harus searah jarum jam nah ini searah jarum jam berarti udah benar ya gampang sekali ya guys ya ini tinggal tambahin kabel ya cukup sejengkal juga kabel ya nih ini yang penting servis kipas asal hidup ya tahu awet tuh nggak ya yang penting ini asal hidup ya kalau mau awet ya kita pasang lagi piusnya dipasang di dalam ya dibongkar dulu piusnya dipasang lagi terus mau lebih awet lagi ya di bosingnya diganti kelahar ya jadi itu pasti awet ya kalau diganti kelahar ya pasang kelahar terus pasang hiusnya di dalam ya biar awet gitu ya kalau asal hidup aja gampang banget ini cuman ditambahin kabel sejengkal juga cukup udah pasti hidup kipas ya yang penting kebak yang penting dinamonya belum kebakar ya ini guys ya penampakannya ya sesudah dikambung kabelnya ya ini kabel yang kuning ya dari kabel warna hitam disambung ke kaki kapasitor ya kabel kapasitor ya yang mana aja ya coba dulu kalau salah tinggal yang satu lagi gitu ya nanti mau di kompirmasi dulu ke orangnya ya ini mau diganti kelar apa enggak ya kalau nggak mau ya udah ini tinggal dirapihkan ya tinggal dibersin sudah pasti hidup kipasnya ya ini banyak PRnya ya ini udah pada pecah ininya ya harus dilem ya Oke guys segitu aja ya video dari saya semoga bermanfaat wassalam sub indo by broth3rmax 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 Selamat menikmati